Intro Halo, bareng aku Kak Vicky di Bincang Pendidikan CSR Sinar Maslen Intro Kali ini Bincang Pendidikan sedang ada di salah satu sekolah binaan sekolah berhati yaitu di SDN Serdang Kulon 3 Nah, kita sudah bersama narasumber untuk Bincang Pendidikan episode kali ini Boleh diperkenalkan? Ya, saya nama FND Sebagai penjaga dari SDN Serdang Kulon 3 Pak FND Ya, penjaga di SDN Serdang Kulon 3 Nah, Pak saya mau nanya nih Pak Kalau misalnya di SDN Serdang Kulon 3 ini kira-kira fasilitas yang ada tuh apa aja Pak? Ya, cukup banyak lah sebenarnya di kita fasilitas ini Ya, untuk penghijauan termasuk tanaman-tanaman apa gitu banyak fasilitasnya termasuk musola, perpus, WC itu selain sekolahnya masih udah terbangun Oke, berarti sudah cukup banyak juga ya fasilitas yang ada di SDN Serdang Kulon ya? Betul Tadi ya seperti yang disebutkan ada perpustakaan ada juga musola, terus juga mungkin toiletnya juga ada di sini ya kan kalau misalnya saya lihat kan kalau di SDN Serdang Kulon 3 ini kan emang memiliki lahan yang cukup luas Pak ya? Betul sekali Luas sekali dan kalau saya lihat juga ini masih banyak lahan-lahan yang masih kosong gitu Pak ya Nah, tapi sebelum itu saya mau nanya dulu nih Pak dari fasilitas yang tadi Bapak sebutkan itu apakah sudah mendukung dalam proses pembelajaran Pak? Fasilitas tersebut apakah mendukung proses pembelajaran di SDN Serdang Kulon? Ya, kalau untuk yang lainnya termasuk kelas mungkin ya itu belum mendukung karena murid kita juga sudah mulai banyak ya kelas itu kayaknya agak kurang kalau untuk musola bisa mencukupi, tanisek, cukup lah gitu Berarti permasalahan di sini tuh kelas yang kurang Pak ya, kurangnya kelas karena siswa-siswinya juga banyak gitu Pak ya, jadi tidak dapat menampung Berarti kalau satu kelas itu kira-kira berapa anak Pak? Kalau menurut aturan kan sekelas 30 Oh, menurut aturan satu kelas itu maksimal diisi oleh 30 siswa-siswi Namun kalau di SDN Serdang Kulon 3 ini? Bisa ada 50 Bisa 50, oke Berarti itu tadi Pak ya, permasalahannya adalah dari jumlah kelas yang tersedia di SDN Serdang Kulon ini masih minim sekali gitu ya untuk menampung siswa-siswi yang ada Oke, nah Pak, saya mau nanya nih Pak, terkait menciptakan lingkungan sekolah yang hijau Pak Nah, karena kan kalau misalnya di sekolah berarti itu kan kita berkarakter hijau, sehat, dan inovatif Nah, untuk karakter hijaunya ini Pak, di SDN Serdang Kulon itu seperti apa sih Pak diimplementasiin? Ya, kalau kami di sini cukup banyak mungkin tanaman-tanaman yang kami tanam termasukkan cangkokan-cangkokan ya Apa tuh, tanaman berbuah semua Tanaman berbuah Masuk rambut Di belakang pun rambutan, mangga, semua ada Itu kayaknya untuk penghijauan yang ada di tempat kami gitu Oke, berarti di sini tuh ditanam-tanaman pohon buah Pak ya? Pohon buah Nah, itu pohon buahnya sampai sejauh ini Pak, sudah dipanen kah? Atau sudah berbuah atau gimana Pak? Sering dipanen Sering dipanen Tapi hanya untuk guru dulu Hanya guru dulu Masuk pisang, jambu, semua itu Berarti sudah berhasil Pak ya? Bisa dibilang berhasil? Alhamdulillah Alhamdulillah, jadi bisa memanfaatkan lahan sekolah untuk bercocok tanam dalam hal ini Yaitu pohon buah ya Pak ya? Insya Allah Terus kalau aquaponik Pak, gimana? Ada nggak di sini aquaponik? Untuk aquaponik ada satu Ada satu, nah itu ditanam apa? Sayuran ya? Sayurannya itu, apa namanya? Bayam Brazil Pak Bayam Brazil? Oke, itu udah panen juga Pak? Udah panen dua kali Udah panen dua kali Wah, keren banget nih sedang kuron tiga nih teman-teman Sudah bisa memanfaatkan lahan sekolah menjadi sekolah yang lebih hijau Dan juga manfaatnya bisa kita ambil juga nih teman-teman Jadi dari hasil tanaman pohon buah itu, itu dimakan bareng-bareng oleh guru gitu Pak ya Jadi bisa, apa namanya, bermanfaat juga buat warga sekolah gitu Pak ya Iya, iya Oke, nah tadi kan Bapak udah berhasil nih, mungkin sekolah-sekolah lain nih Pak mau contoh SDN sedang kuron tiga Mungkin bisa kasih masukan dan tipsnya Pak buat sekolah-sekolah lain yang ingin juga mencontoh sedang kuron dalam hal ini untuk menciptakan sekolah yang hijau Iya Untuk sekolah yang lain, saya harapkan kita bukannya istilahnya udah berhasil ya Istilahnya kita memang sudah ada lah gitu istilahnya Yuk, saya mengajak sama-sama bareng-bareng Seperti di tempat kami ini Di SDN sedang kuron tiga Oke, berarti Bapak mengajak teman-teman semua, sekolah-sekolah lain untuk sama-sama kita menciptakan sekolah yang lebih hijau lagi Pak ya Betul Jadi sekolahnya lebih nyaman lagi untuk siswa-siswi belajar gitu Pak ya Oke ya Oke Pak, nah terus kan ini kan yang saya lihat lahan di SDN sedang kuron tiga ini kan cukup luas Pak ya Nah kira-kira ini rencana, ini masih banyak lahan kosong kan Pak? Betul Nah rencana ke depannya tuh, lahan-lahan kosong ini tuh mau diapakan Pak? Ya, kita sih maunya semua lahan ini produktif ya Termasuk ada tanaman-tanaman, tanaman yang bisa kita ambil termasuk singkong Kita udah tanam di belakang perpus, udah mulai pohon apa namanya, kita tanam juga tuh timun ya, timun suri Timun suri Udah mulai ditanam, masuk pisang-pisang kita udah mulai tanam juga kemarin tuh, udah cukup banyak pisang-pisang tanduk Ya mudah-mudahan nanti itu ada hasilnya Ada hasilnya, oke berarti lahan-lahan kosong ini sementara ini dimanfaatkan untuk menanam Pak ya Untuk menanam ya, nanti hasilnya bisa dimanfaatkan oleh warga sekolah itu sendiri Ya mungkin kita bisa untuk guru, setelah mungkin berlebihan ya kita bisa jual lah Bisa dijual dan juga bisa menjadi penghasilan untuk sekolah gitu Pak ya Oke Pak, mungkin itu aja sih Pak, dari kami kita ngobrol-ngobrol tentang pemanfaatan lahan sekolah di SDN Serdang Kulon 3 Oke baik teman-teman, Sobat CSR Sinar Maslen, terima kasih yang sudah menonton Bincang pendidikan kali ini Jangan lupa buat teman-teman follow sosial media kami di at CSR Sinar Maslen dan juga at Sekolah Berhati Untuk lebih tahu tentang kegiatan-kegiatan dari CSR Sinar Maslen, khususnya dalam hal ini yaitu bidang pendidikan Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua Daaah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya